Raja Ampat Papua Ekosistem perairannya yang begitu sehat Membuat masyarakat bisa merasakan manfaat berlimpah Khususnya dalam mendapat bahan pangan sehari-hari Kali ini saya ada di pesisir timur kota Waisai Raja Ampat Saya mau ikut merasakan perburuan hasil laut yang segar dan nikmat Saya lagi dengan di kampung Anfa Raja Ampat Papua Nah hari ini saya mau diajak sama anak-anak kampung sini Buat tangkap ikan dengan cara tradisional namanya Molo Dalam bahasa Papua Molo berarti menyelam Nah bagi anak-anak Raja Ampat Molo merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan Menyelam sudah menjadi bagian hidup Tak sulit menemukan bocah penyelam handal yang tangguh dan berani di sini Alat tangkap yang digunakan untuk mencari ikan sangat sederhana Besi tajam yang ditarik dengan karet kemudian dilepas saat target buruan sudah dekat Ikan karang mudah didapat sebab airnya begitu jernih baru sebentar saja ikan sudah tertangkap Tidak lama kalau emang jago mengendalikan panahnya langsung dapat Ini dapet ikan apa ini? Ikan geropah Ikan geropah? Oh, kayak kerapu Yes, dapet satu buat makan siang Lanjut cari lagi Saya masih belajar dari tadi cara mengoperasikan ini gimana yang benar Ikan-ikan karang berhampuran hilir mudik kesana kemari Satu demi satu lauk makan siang kami dapatkan Mencari ikan sambil menikmati alam bawah laut Raja Ampat sangatlah menyenangkan Lokasi buruan kami tak jauh dari bibir pantai Kedalamannya pun hanya satu setengah meter saja Ikan, ikan, ikan Saya terlopah ikan Tapi begitulah kalau tidak terbiasa lupa banget buat mana di bawah air